Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah, mudah-mudahan semuanya menjadi fitri kembali kepada kesucian. Yang kedua, kami ingin menginformasikan bahwasannya jam 11 tadi siang ada masuk lagi di rumah sakit yang diisolasi yaitu pasien yang ketujuh, pasien yang ketujuh yang sudah positif Corona. Jadi di rumah sakit yang positif Corona ini ada empat sekarang. Jadi tiga itu yang memang berawal dari TKHI, tenaga kesehatan. Awalnya itu empat, tenaga kesehatan itu tadi juga karena satu sudah hasil negatif dua kali, swabnya itu dua kali negatif, akhirnya tadi keluar dari rumah sakit. Tetapi ketika keluar ini masuk lagi satu. Satu yang sudah benar-benar hasil swabnya itu sudah positif Corona. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini pasien ini pada dasarnya KTP-nya Jakarta. Jadi di Cilincing Jakarta, cuma pulang ke Sumenep. Nah ini, terbukti ketika sampai di Sumenep ini positif Corona. Sehingga tadi siang langsung kita mendatangi ke Kecamatan Saronggi dan akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk diisolasi. Sedangkan semua keluarganya tadi sudah di rapid test dan hasilnya non-reaktif. Dan sudah di tracing, sudah ada penyemprotan, sudah ada pendekatan semua di rumah itu dan sekitarnya semuanya sudah disemprot. Dan sudah dilakukan pendekatan untuk menjaga semuanya. Kesehatan tentu saja tidak hanya dari sisi fisiknya, tetapi menjaga agar semuanya bisa bebas dari virus Corona ini. Dengan cara misalnya jaga jarak, dengan cara cuci, sering cuci tangan termasuk juga bermasker. Tadi sudah dilakukan di daerah yang bersangkutan. Tapi yang pasti sekarang ini sudah ada di rumah sakit. Berarti di rumah sakit itu, untuk malam satu takbiran ini, satu syawal ini, yang terkonfirmasi itu ada empat. Itu yang diisolasi, karena satu sudah keluar. Yang ODP itu di rumah sakit ada dua. Yang PDP di rumah sakit itu ada dua. Berarti sekarang di rumah sakit ada berapa semua? Empat, dua, dua. Berarti delapan. Tetapi yang terkonfirmasi Corona itu jelas empat. Yang ODP itu dua, yang PDP itu dua, yang ada di rumah sakit. Untuk itu, saya berharap kepada masyarakat, kesadarannya, kesadarannya. Walaupun ini malam hari raya besok ini Idul Fitri, tolong dijaga dan turuti, ikuti protokol kesehatan COVID-19 ini harus diikuti. Jaga jarak dan semacamnya. Kalau mau silaturrahim bisa dengan HP, dengan yang lain-lain. Kalau terpaksa harus secara fisik, tolong dijaga. Jangan sampai ada yang terlalu dekat, berkumpul, bersama dan semacamnya. Karena yang tadi masuk ini, datang dari Jakarta, tidak ada keluhan apapun. OTG, orang tanpa gejala. Tetapi ketika dirapit tes, positif. Setelah itu disuip, ternyata benar-benar positif. Orangnya merasa tidak sakit. Kalau besok mahasilatul rahim merasa tidak sakit, ini yang harus dijaga. Karena ini yang berbahaya, merasa sehat. Tetapi ternyata dia membawa virus. Untuk itu, sekali lagi saya ingin menyampaikan kesadaran bersama. Agar benar-benar kita menjaga penyebaran virus ini. Terima kasih telah menonton!